Saudara rangkaian ibadah haji rampung dilaksanakan. Jemaah haji debarkasi Makassar secara bertahap pulang ke tanah air. Sebanyak 441 orang jemaah haji telah tiba siang ini. Setelah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, sebanyak 441 orang jemaah haji ini langsung berangkat ke asrama haji sudiang debarkasi Makassar. Lansia masih menjadi fokus utama pelayanan haji tahun ini, sehingga segala fasilitas dimaksimalkan. Ada serangkaian tahap yang harus dilewati oleh jemaah haji, diantaranya seremonial dan sambutan hingga pengambilan bagasi jemaah, sebelum akhirnya diserahkan ke Panitia Haji Kabupaten untuk pulang ke daerah asal. Saudara kita akan pantau ke pulangan haji di debarkasi Makassar. Sudah bersiap jurnalis Kompas TV, Gufran Lamataha. Gufran, selamat siang. Hingga hari ini sudah berapa kloter jemaah haji yang tiba di asrama haji sudiang? Gufran. Selamat siang, Mersu dan juga saudara. Hingga hari ini 27 Juni 2024 ini sudah lima kloter yang telah tiba di tanah air, khususnya dari debarkasi Makassar, asrama haji sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, siang ini baru saja kita saksikan kurang lebih beberapa menit yang lalu kloter lima ini telah tiba dan juga telah diarahkan oleh Panitia penerimaan pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini langsung menuju ke aula ataupun juga aula penerimaan yang ada di asrama haji sudiang kota Makassar. Untuk kloter lima, Mersu dan juga saudara ini berasal dari Kabupaten Goa dengan sebanyak 441 jemaah haji yang juga memang tadi kalau kita lihat pada saat masuk di asrama haji sudiang Makassar ini keluarga maupun juga kerabat sudah tidak sabar dan sudah menunggu sejak pagi tadi kurang lebih pada pukul 10 pagi sudah memadati kawasan asrama haji sudiang Makassar ini untuk bisa bertemu dengan keluarga mereka yang melakukan ibadah haji dan juga ketibaan mereka dari tanah suci. Untuk proses pemulangan mereka dari debarkasi Makassar ini ketika turun dari pesawat ini, Mersi dan juga saudara, informasi yang mereka dapatkan terkait dengan jemaah yang kelelahan ataupun juga kesehatannya menurun ini langsung dijemput oleh ambulans yang memang sudah standby di landasan pacu Sultan Hasanuddin Kota Makassar. Ada dua yang nantinya akan standby dan juga bolak-balik seperti itu ngantarkan jemaah dari landasan pacu menuju poliklinik yang ada di asrama haji sudiang Kota Makassar tepatnya yang berada di belakang saya ini. Terpantau sejak tadi ini sudah ada lima kurang lebih ambulans yang sudah berada di asrama haji sudiang Makassar ini mengantarkan jemaah yang drop ataupun juga kelelahan karena memang seperti yang kita tahu di Arab Saudi itu sedang terjadi cuaca ekstrim. Dan juga kedepannya, Mersi dan juga saudara, besok tanggal 28 ini akan dijadwalkan dua kloter lagi yang akan tiba di Mbar Kasih Makassar pada pagi dan juga sore hari. Mersi. Fran, bagaimana dengan kesiapan petugas dan juga fasilitas dalam menyambut jemaah haji lansia, Gufran? Baik, Mersi dan juga saudara karena memang tahun ini masih dengan prioritas jemaah haji lansia maka kursi roda itu sudah dipersiapkan oleh panitia pelaksana ibadah haji dan umroh ini kurang lebih ada dua puluhan kursi roda yang telah disiapkan sebelum memasuki aula. Selanjutnya juga ketika memasuki aula untuk memastikan bahwa jemaah haji ini tidak terjadi demam atau kenaikan suhu tubuh seperti itu akan dilakukan proses scanning suhu tubuh secara otomatis. setelah melewati pintu aula ini akan terbagi dua jalur seperti itu jalur yang sebelah kanan ini diperuntukkan kepada jemaah haji secara umum dan juga jalur sebelah kiri ini diperuntukkan untuk jemaah haji lansia agar tidak banyak melakukan aktivitas maka pelayanan seperti pembagian paspor dan juga pengambilan bagasi ini nanti akan diserahkan kepada ketua regu nanti juga ketua regu yang akan membagikan kepada jemaah haji lansia berbeda dengan jemaah haji umum nanti mereka akan dilakukan dan juga ambil secara masing-masing. Seperti itu, mersi. 441 jemaah atibadi asrama haji sudiang terima kasih jurnalis Kompas TV Gufran Lama Taha yang sudah bergabung di Kompas Siang. Terima kasih Gufran.